Menjelang pemilu 2024, aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Kudus, Jawa Tengah diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam dunia politik. Pemkap Kudus bahkan memberikan larangan kepada ASN untuk berfoto dengan simbol-simbol jari dan menyiapkan aturan yang dapat memberi sanksi hingga pemecatan ASN. Inilah simbol-simbol foto pada ASN yang dilarang oleh Pemkap Kudus menjelang pemilu 2024. ASN hanya boleh berfoto dengan mengepalkan tangan seperti pada gambar yang disimulasikan dan tidak boleh foto dengan pose kode jari tangan. Hal ini dilakukan guna menjunjung tinggi netralitas ASN dalam pemilu mendatang. Kepala BKPSDM Kudus Putut Winarno menjelaskan pihaknya telah menyiapkan draft yang nantinya akan mengatur netralitas ASN di Kudus. ASN yang tidak netral pada pemilu akan mendapat sanksi mulai dari sanksi ringan penurunan jabatan dan sanksi berat berupa pemberhentian sebagai ASN. Ini kami ajukan untuk surat edaranya ke masing-masing OPD agar dapat mengawasi staf ASN-nya untuk para pimpinan OPD. Jadi sudah jelas juga di dalam PP-94 itu apa, sanksinya. Selain sanksi kode etik, juga akan ada sanksi tentang disiplin. Itu dari sanksi sedang sampai ke sanksi berat. Untuk menjaga netralitas, Pemkap Kudus juga bekerjasama dengan Bawaslu Kudus. ASN dilarang mengunggah maupun membagikan berita ataupun gambar yang berhubungan dengan kampanye. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One, mengabarkan.